Ya oke guys, balik lagi di Papio Channel. Jadi kali ini kita mau ngebahas headset nih. Nah kali ini pembahasannya agak panjang ya, jadi siapin kuota kalian untuk menonton video review ini. Jadi ini adalah Sony, Sony tipe MDR-XB55AP dengan tagline-nya adalah ExtraBus. Ini harganya adalah Rp299.000 atau Rp300.000 teman-teman harganya ya. Jadi yang pertama, sesi pertama kita akan bahas apakah harga ini worth it, mahal, murah, dan kenapa saya pilih Sony. Oke yang pertama untuk terkait harga, kalau saya ini pribadi penggemar audio teman-teman. Jadi kalau untuk sebuah headset dengan harga Rp300.000 saya masih ikhlas untuk mengeluarkannya. Dan ini saya anggap masih headset yang tergolong murah. Beda dengan harga-harga Rp2-3 jutaan, nah itu menurut saya itu baru yang idealnya headset itu ya harga Rp2-3 jutaan teman-teman. Seperti itu, jadi kalau menurut saya ini harganya termasuk murah lah. Tapi kalau buat kalian yang mungkin bukan penggemar audio mungkin terasa kemahalan ya. Rp300.000 beli headset beginian, mendingin beli yang lain gitu. Tapi nggak apa-apa. Terus kenapa saya pilih Sony? Jadi alasan saya memilih Sony ini karena Sony ini sudah terkenal dari zaman dulu teman-teman. Kalau kalian ingat gitu ya, Walkman itu kan trendnya zaman dulu gitu ya. Tahun berapa Walkman itu? Itu kan sebenarnya dari Sony, Sony Walkman. Terus ada juga Sony yang Disman yang dulu Walkman hanya pakai kaset terus beralih menjadi pakai CD. Itu semua keluaran Sony. Dan juga kalau kalian ngikutin dunia per-audioan gitu ya. Tentang home theater atau segala macem itu sebenarnya audio-audio itu audio-audio Sony itu luar biasa teman-teman. Jadi kalau saya pribadi, nah sama satu lagi saya lupa cerita. Kalau kalian ingat zaman dulu handphone itu kan ada Sony Ericsson yang seri W, W, seri Walkman itu kan. Nah itu headset standar ya. Karena saya pernah punya juga HP Sony tipe itu. Headset standarnya itu kalau dibandingin dengan headset sekarang, HP-HP sekarang itu jauh banget teman-teman. Nah kualitas headset Sony Walkman, HP Sony Walkman saat itu tuh sangat bagus teman-teman. Untuk bahkan dibandingkan dengan headset standaran zaman sekarang gitu ya. Headset Samsung zaman sekarang itu kualitas jauh banget. Makanya saya sejujurnya saya fanboy Sony. Karena dari dulu saya sering banget pakai HP Sony, merek Sony. Bahkan sampai sekarang pun banyak peralatan elektronik di rumah. Saya masih pakai Sony teman-teman. Karena memang kualitas khususnya untuk audio itu saya sangat salut kepada Sony. Walaupun sekarang banyak juga brand-brand audio kayak Jabra, itu kan bagus, EKG dari Samsung. Itu kan baru-baru aja sebenarnya. Tapi kalau Sony sebenarnya pemain audio sudah sejak lama. Makanya saya memilih brand Sony. Karena sudah teruji kualitasnya dari zaman dahulu kala. Itu sesi pertama terkait harga dan kenapa milihnya Sony. Lalu yang kedua kita akan bahas tentang kemasannya. Ini kemasannya premium teman-teman. Beda lah kalau kalian beli headset. Murahan di kontor-kontor HP gitu kan. Kualitasnya premium bagus. Di dalamnya ini ada tempat headsetnya seperti ini. Lalu di dalamnya lagi. Ini ada buku petunjuk. Bayangin headset aja ada buku petunjuknya. Padahal mah tinggal pakai aja kan kalau kalian pikir. Lalu kita dapat watch-nya juga. Sarungnya ini bahannya kualitas bagus. Dengan emblem ada Sony. Sebenarnya ini ada kartu garansinya teman-teman. Tapi saya lupa naruhnya dimana. Ini ada garansinya teman-teman ya. Sama satu lagi untuk earbudnya. Ini dengan berbagai macam ukuran dari extra small, small, medium, extra large. Ada intinya ada empat dengan yang terpakai di headsetnya. Lalu kita masuk ke ulasan produknya. Seperti ini teman-teman produknya. Jadi ini warnanya abu-abu. Panjang kabel ini kurang lebih 1,2 meter. Jadi cukup. Saya sengaja memilih headset yang berkabel teman-teman. Bukan yang wireless ya. Kalau sekarang kan trennya wireless. Karena kalau menurut saya yang wireless itu agak ribet. Pertama kita harus ada proses on-offnya. Terus kalau ini baterai kita harus nge-charge segala macam. Dan harus ada proses pairing. Jadi itu buat saya agak ribet teman-teman. Karena kan saya penggunaannya ini kan di banyak perangkat ya. Di HP saya, di HP istri. Di komputer kantor, di PC. Jadi lebih enak kita main colok aja. Dibanding harus pairing-pairing lagi pakai bluetooth. Belum lagi kalau misalnya saya pakai di komputer kantor yang nggak ada bluetoothnya. Jadi nggak bisa pakai headset. Sedangkan yang teknologi konvensional kabel seperti ini. Saya jauh lebih suka dibanding dengan yang wireless teman-teman. Karena lebih simple. Nah untuk bagian ujungnya. Ini bentuknya dia L teman-teman. Jadi ketika kita pasangkan di HP. Dan kita masukkan ke kantong. Dia nggak nyucu-nyucu ke kaki. Karena dia langsung bentuknya L sangat bagus. Lalu ada juga untuk adjustment lainnya. Bentuk Y-nya. Y-shape-nya seperti ini kan. Bisa diatur melalui sini. Lalu ada microphone-nya. Karena ini juga bisa untuk voice call. Dan ada satu tombol. Satu tombol ini bisa kita fungsikan untuk angka tutup telepon. Ataupun next track ya. Kalau kita dengerin Spotify atau Deezer. Nah tapi sayangnya tidak disediakan untuk pengaturan volume di sini. Yaudah nggak masalah guys. Itu untuk bentuk kualitas headsetnya. Di sini bahannya rubber dari karet. Di sini ada kayak metal-metal itu. Mewah sih teman-teman. Di sini earbudnya. Jadi bentuknya seperti ini. Kalau untuk penampakannya ya. Headsetnya seperti ini teman-teman. Bentuk kabelnya dia pipih. Dan bentuk pipih itu sebenarnya. Tidak membuat kusut dibanding. Lebih tidak kusut dibanding bentuk yang bulat. Kalian cobain aja deh. Jadi carilah headset yang bentuknya pipih. Biar nggak mudah kusut. Seperti itu teman-teman. Sepanjangnya tadi 1,2 meter ya. Nah kita coba pakai. Di sini enaknya dia sudah kasih tanda teman-teman. Ini ada merah. Merah ini kanan. Right. Kalau ini dia warnanya nggak ada. Warna abu-abu. Jadi ini yang left. Jadi kalau kita pakai langsung kelihatan nih. Pas kita mau pakai gini kan. Langsung kelihatan warnanya merah di kanan. Jadi enak banget. Nah untuk feeling penggunaannya ya. Dia seperti ini teman-teman. Dia tidak mendelep ke dalam telinga. Dia agak nunjol. Karena memang ininya agak panjang nih. Tuh agak panjang. Jadi agak nunjol. Jadi kalau seandainya kalian pakai ini dengan helm. Mungkin agak tidak terlalu nyaman ya. Karena terlalu menonjol keluar. Beda dengan yang mendelep ke dalam telinga. Seperti itu teman-teman. Tapi secara keseluruhan. Kualitas headset sound ini masih sangat nyaman dipakai. Untuk penggunaan sehari-hari. Ini nyaman banget teman-teman. Untuk eartipsnya. Kalian bisa pilih sesuai dengan kebutuhan. Lobang telinga kalian sebisa apa. Seperti itu teman-teman. Lalu mungkin kita langsung masuk ke spesifikasi dari headsetnya ya. Spesifikasinya saya nyontek dulu teman-teman. Oke untuk spesifikasi teknisnya. Jadi headset itu sebenarnya spesifikasinya lumayan banyak. Yang pertama tipenya dia close dengan dynamic. Dynamic itu adalah tipe speaker. Kalau kita bilang itu drivernya. Speaker yang ada dalam sini ini tipenya tipe yang dynamic. Ini tipe yang paling standar yang umum digunakan pada headset. Ada banyak tipe-tipe lain yang otomatis juga tentu harganya berbeda dengan fungsinya berbeda. Terus dia tipe close karena dia masuk ya. In-ear. Istilahnya in-ear masuk ke dalam telinga. Lalu driver unitnya 12. Jadi driver unit itu diameter luas penampang dari speaker dalamnya itu loh. Ini 12 mm. Ada yang 9, ada yang 10. Itu kisarannya 8 sampai 15 kalau nggak salah saya spesifikasinya. Apakah semakin besar semakin bagus belum tentu teman-teman. Jadi semakin besar drivernya itu sebenarnya suara bassnya itu lebih bulat. Sebagai contoh gampangnya. Kalian lihat deh kalau misalnya subwoofer mobil itu kan diameternya lebih besar tuh. Luas diameter lingkaran speaker yang lebih besar dibanding dengan speaker yang ada di pintu. Nah jadi samalah kayak gini drivernya besar sehingga suara bassnya pun diharapkan lebih bulat. Makanya tadi di sini dia tagline-nya adalah extra bass. Karena drivernya 12. Tapi apakah driver yang kecil suaranya jelek? Nggak juga teman-teman. Karena banyak faktor yang memengaruhinya. Itu ya. Terus lanjut lagi. Impedance-nya hambatannya 16 ohm. Tidak perlu kita inikan. Sensifitasnya 110 decibel per mikrowatt. Nah di sini yang perlu kita lihat adalah frekuensi responnya teman-teman. 4 hertz sampai 24 ribu hertz. Jadi hertz yang semakin rendah itu mengeluarkan suara yang lebih rendah. Suara low atau suara bass. Sedangkan yang hertz yang angkanya lebih tinggi itu adalah suara treble. Atau ya mudahnya suara vokal lah teman-teman ya. Nah pendengaran manusia itu kan 20 sampai 20 ribu. Sedangkan dia bisa mengeluarkan frekuensi 4 sampai 24 ribu. Jadi low sekali 4 itu untuk mengeluarkan suara bass. Ini kita dengerin rasain gimana hasil suaranya ya. Untuk beratnya 8 gram. Tidak terlalu penting. Panjang 1,2. Leach wire. PP. Y-type. Mini plug. Oke. Dan untuk microphone-nya dia tipe yang omnidirectional. Omnidirectional itu maksudnya bisa menangkap keseluruhan suara. Gitu loh. Oke. Gitu aja teman-teman. Nah di sini juga disebutkan efektif range-nya 20 sampai 20 ribu. Sesuai dengan pendengaran manusia. Walaupun sebenarnya dia bisa mengeluarkan frekuensi yang jauh lebih low. Seperti itu teman-teman. Oke sekarang kita masuk ke bagaimana rasanya. Nah untuk tesnya. Saya sudah dengar dalam beberapa hari. Jadi saya menggunakan HP Samsung A51. Dengan aplikasi Deezer yang premium. Jadi bukan Deezer yang gratisan ya. Saya pakai Deezer yang premium. Saya pakai soundtrack yang 360. Yang 3D sound. Seperti itu. Kalau kalian buka Deezer itu nanti ada pilihan yang suara 360. Yang seolah-olah seperti konser lah. Pokoknya kualitas yang paling tinggi. Streaming-nya juga yang Hi-Fi. Atau Hi-Fi Delity. Jadi saya pakai Deezer dengan kualitas audio yang maksimal. Dengan yang premium. Pokoknya yang top-nya lah saya sudah pakai yang Deezer-nya. Nah sekarang kita akan bahas bagaimana rasa suaranya. Begini teman-teman. Jadi untuk saya yang penggemar audio biasa. Ketika saya mendengarkan lagu-lagu yang vocal oriented ya. Seperti misalnya kita menekan lagu Ariana Grande. Lagu Maria Carey. Yang vokalnya itu benar-benar apa ya. Enak lah crispy vokalnya. Suara-suara mereka suara-suara yang seperti itu. Jujur untuk headset ini bagus suaranya. Tapi secara saya pribadi saya belum puas memakai headset ini untuk audio-audio atau lagu-lagu yang berorientasi kepada vokal lagu-lagu Maria Carey. Lagu-lagu Ariana Grande. Lagu-lagunya Adele. Kayak gitu lah teman-teman. Kurang lebih ya. Kurang bagus dia. Kurang apa ya suara vokalnya itu terlalu bulat. Terlalu ngebass suaranya. Karena memang headset ini tujuannya untuk yang bass oriented. Atau lagu-lagu ngehip hop lah ngebeat. Namun beda halnya kalau misalnya kita dengarkan lagu-lagu yang vokal oriented tapi yang oleh penyanyi laki-laki. Contohnya seperti Michael Bubble. Terus apa lagi ya. Jason Rush. Terus pokoknya suara-suara laki-laki lah. Atau lagu-lagunya Andrea Bocelli gitu ya. Penyanyi-penyanyi laki-laki ya intinya. Nah itu enak banget. Enak banget pakai suara headset ini. Karena suara laki-laki itu kan lebih ngebas. Jadi lebih bulat dia suaranya ketika memakai headset ini. Beda kalau dengar dengan suara-suara yang perempuan itu agak, saya pribadi agak kurang puas. Begitu juga dengan kalian yang mungkin penikmat lagu-lagu klasik gitu ya. Lagu-lagu instrumental ini bagus suaranya. Tapi buat saya pribadi nggak cocok. Karena warna suaranya itu nggak crispy gitu loh. Lebih ngebulat, lebih mendem, lebih ngebas suaranya. Kalau kita dengerin, pengen dengerin suara-suara biola, akustik gitar. Ataupun piano, itu kan kita pengen suaranya clarity-nya. Itu kan crispy, jernih, renyah suaranya. Nah ini nggak bisa memberikan karakter suara seperti itu teman-teman. Ini papi! Iya. Tapi jika kalian penggunanya lagu-lagu yang ngebit. Lagu-lagu sekarang kan ngebit-ngebit tuh. Enak. Ngebasnya dentumannya enak. Nah ini cocok banget buat kalian. Ini bener-bener cocok banget buat kalian. Saya jelaskan ininya ya. Jadi kalau untuk suara bassnya sendiri itu bener-bener bulat. Dia nggak apa ya. Nggak bikin sakit linga. Karena suaranya bener-bener bulat. Bener-bener tebel suaranya. Dan dapat banget frekuensi low-nya. Seperti itu teman-teman. Dan ya memang itu keunggulannya. Seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau suara laki-laki ya. Penyanyi laki-laki. Kita dengerin pakai ini. Ini luar biasa. Enak banget. Bulat banget. Nah jadi sebenarnya gampang sih. Buat kalian yang awam terkait audio ya. Audio yang enak. Misalnya contoh headset nih. Indikatornya gampang. Kalau kalian volumenya kalian kencengin. Lebih dari 70% itu tidak akan menyakitkan telinga kalian. Karena suaranya bulat teman-teman. Nggak pecah nyember, jeber. Atau suara treble yang melengking itu enggak. Itulah ciri khas headset yang bagus. Walaupun nggak saya rekomendasi. Kalian tes aja. Kalau volumenya kenceng itu nggak akan menyakitkan telinga kalian. Begitu juga misalnya kalian ngetes audio mobil gitu ya. Itu gampang nilainya. Bagus atau enggak. Kalian setel aja suaranya kenceng. Kalau kalian di dalam mobil itu masih bisa denger. Masih bisa ngobrol ya. Ngobrol dengan sebelah kalian dengan suara yang normal. Dengan volume yang normal itu masih kedengeran. Itu ciri khas audio bagus. Karena kalau audio bagus dia nggak akan memekakkan. Suaranya itu tidak akan memekakkan. Karena powernya tersampaikan. Nah terkait headset ini tadi teman-teman. Jadi saya rekomendasikan ini untuk kalian yang penggemar lagu-lagu yang ngebeat gitu ya. Lagu-lagu yang sekarang ngebeat-ngebeat itu cocok banget buat kalian. Suaranya saya nggak bilang jernih ya. Jernih clarity yang untuk clarity audio feel itu beda gitu lah teman-teman. Kalau kalian yang penggemar audio-audio clarity, vokal perempuan, akustik, gitar, piano, yang seperti itu. Ini nggak cocok. Bener-bener nggak cocok. Kalian cari yang mungkin drivernya 8 atau 10 mm. Jangan yang drivernya 12 mm seperti ini. Tapi kalau kalian penggemar lagu-lagu penyanyi laki-laki yang ngebahas. Kayak ciri khas-ciri khasnya suara Andrea Bocelli. Wah ini cocok banget buat kalian. Atau hard rock gitu ya. Ataupun lagu-lagu dance, lagu-lagu metal, lagu-lagu hip hop. Nah ini cocok banget buat kalian yang mengutamakan dentuman bass. Bassnya bener-bener saya rasakan bener-bener dalam. Powernya terasa. Jadi beda ya. Power speaker sama kenceng itu beda. Kalian harus nyobain lah. Sekali-kali kalian nyobain headset-headset mahal yang di atas ini. Biar kalian punya standar gitu. Oh audio yang bagus tuh begini loh. Jadi ini untuk harga 300 ribu saya sudah sangat baik. Sangat puas dengan menggunakannya. Karena suaranya begitu bulat, dalam. Low frekuensinya bener-bener dapat. Yang jelas tidak memekakkan telinga teman-teman. Jadi mungkin gitu aja ya review headset kita kali ini. Saya pengen sih suatu saat nanti bisa punya headset harga 2-3 juta gitu ya. Rasanya pasti lebih mantep lagi dibanding ini. Jadi kalau audio ya gitu teman-teman. Kalau kalian penggemar audio ketika kalian sudah mendengarkan audio yang enak. Standar kalian udah akan tinggi gitu loh. Misalnya kalian beli yang standar ini ya 300 ribuan ya headset Sony. Ketika kalian dengerin headset yang mohon maaf kualitasnya jelek. Headset bawaan HP sekarang. Wah itu terasa-terasa banget beda jauhnya. Begitu juga misalnya kalian sudah upgrade audio mobil gitu kan. Upgrade audio mobil ketika harus naik mobil yang audionya standar tuh. Waduh pasti standar kalian udah beda. Sama lah kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi buat kalian yang pengen mungkin pengen masuk ke dunia audio. Pengen apa ya mulai menikmati audio. Ini starter pack atau pilihan pertama yang sangat saya rekomendasikan buat kalian. Harganya sangat murah menurut saya 300 ribu. Untuk mendapatkan kualitas audio yang luar biasa seperti ini. Dengan syarat kalian pun harus. Kalau misalnya kalian download MP3. Kalian taruh HP terus diputar itu akan sangat jauh berbeda teman-teman. Karena bitrate MP3 yang kita download dari internet itu kecil. Kecuali kalian kalau mau download format VLAG itu beda lagi ceritanya. Cuman HP kalian pun harus bisa setel VLAG gitu ya. Saran saya yang paling gampang adalah kalian download Deezer atau download Spotify. Kalian pakai akun yang premium. Bayar yang bayar per bulan. Kayak Deezer tuh 79 ribu per bulan. Spotify tuh ada yang 49 ribu per bulan. Kalian download settingnya dengan kualitas streaming yang paling tinggi. Yang high fidelity atau high resolution. Seperti itu teman-teman. Sehingga kalian bisa mendapatkan pengalaman mendengarkan audio dengan kualitas suara yang paling top. Kayak gitu teman-teman. Cuman itu tadi. Mendapatkan kualitas ada harga yang harus dibayar. Pertama kuota kalian akan lebih cepat habis. Karena download datanya kan lebih besar. File nya lebih besar. Kedua harus berlangganan paket-paket audio. Eh paket-paket player. Seperti Spotify dan Deezer. Seperti itu teman-teman. Tapi kalau menurut saya. Semuanya sepadan. Harga esenya sepadan. Kalian juga harus maksimalkan dengan player yang sepadan juga. Kalian tidak bisa mengharapkan kualitas audio yang bagus. Kalau kalian cuma sekedar download dari internet tuh jauh teman-teman. Beda jauh. Oke. Gitu aja teman-teman. Review singkat saya terkait headset Sony. Kita kali ini harganya 300 ribu rupiah. Semoga bisa memberikan informasi dan manfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton.